Pemirsa NASA, saat ini tim NASA berada di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ini kami berada di kebun panili milik Bapak Lawang yang sudah menggunakan produk-produk dari PT Natural Nusantara dan hasilnya mengalami kenaikan produksi yang cukup luar biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang-bincang dan menemui Bapak Lawang. Kami dari tim NASA ingin mohon kesaksian Bapak untuk menceritakan budidaya panel yang sudah Bapak lakukan. Sebelumnya, Pak Lawang silakan memperkenalkan diri pada Pemirsa di seluruh Nusantara. Nama saya Pak Lawang, Kampung Lembong Penaik, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Keseluruhan lahannya berapa hektare, Pak? Kalau keseluruhan lahannya, yang kita olah, 1 hektare, kurang lebih 1 hektare. Cuma yang kita tanami baru setengah hektare dengan jarak tanam antara 2 x 3 meter persegi. Jumlah tanaman yang produksi sekarang itu sekitar 200, sementara yang belum produksi sekitar 200, dan yang baru umur 2-3 bulan sampai 5 bulan itu sekitar 400 pulang. Jadi produk Nasa ini saya pertama kenal melalui Pak Tahu Deng dari Ujung Pandang. Jadi saya kenal bulan Juni. Bulan Juni, itu itu 2003. Jadi begitu Bapak datang, aku telah membawa produk Nasa, langsung saya ambil. Saya ambil dan saya langsung gunakan. Jadi satu bulan sebelum bunga keluar, pada bulan Juni, saya pakai ini. Jadi untuk Nasa POC-nya, POC ini 3 tutup, eh hormonik 1 tutup. Pertanggi ya? Pertanggi. Pertanggi yang 14 liter ya. 14 liter, kemudian disemprot keseluruhan. Setelah berbunga, itu masih dilanjutkan dengan penyemprotan 15 hari, 15 hari. Interval waktunya itu 15 hari. Sampai buah ini berumur 3 bulan baru saya hentikan untuk penggunaan Nasa. Ini untuk satu botol tanaman ini, saya pakai ini hanya 3 botol untuk 1 tangki. Jadi perbandingan 1000 liter dengan 3 ini untuk meningkatkan hasil ini. Jadi untuk satu pohon tanaman yang sudah produksi 2 tahun, 3 tahun, kita menggunakan sekitar 10 sampai 15 liter dikocer di sekitar pohon di akar-akarnya. Kemudian perbandingan antara Super Nasa dengan air, kita pakai perbandingan 1 banding 1. Karena kita melihat kondisi tanaman masih bagus. Sehingga kita tidak menurunkan sedikit daripada apa yang terkira di label Super. Nah hasilnya kita lihat seperti ini. Alhamdulillah buah agak mengkilat ya. Mulus. Kemudian panjang daripada buah ini, itu 70 persen itu mencapai 20 cm. Dibanding seboleh memakai Nasa, hanya seperduanya yang bisa mencapai 20 cm. Jadi setelah kita menggunakan produk Nasa, baik di VOC-nya, Super-nya, dan Harmonic-nya, itu melihat tingkat kegagalan dari bunga yang kita kawinkan itu bisa ditekan sekecil mungkin. Artinya dari perbandingan yang bunga yang keluar dengan yang bisa jadi buah tidak gugur itu sangat-sangat kecil. Jadi kenaikan hasil yang berhasil yang dikawinkan itu dan jadi itu sekitar 70-80 persen. Ya tingkat kegagalan ini, mungkin hanya kesalahan mungkin dari faktor mana ini yang mengawinkan, itu saja. Sehingga ada yang gugur. Keadaan fisik vanili, baik batang, buah, daun ini sangat-sangat memaskan menurut saya melihat ini. Dari daun betul-betul hijau mengkilat, ya, berminyak, sehingga penyakit juga yang ini bisa dikurangi. Jadi nasa bisa mengurangi daripada penyakit-penyakit yang hinggap ini bisa membunuh sebagai penyakit. Alhamdulillah ini dari semut-semut apa yang dulunya ini banyak semut, sekarang kita lihat berkurang sekali. Setelah menggunakan nasa, buah bisa panjang, besar juga bertambah. Kemudian ujung buah, di mana di sini ada masyarakat, lihat apa semacam putih ini, sangat berpengaruh terhadap perkembangan buah. Setelah kita menggunakan produk nasa, ini ujung-ujung buah ini yang menjadi kelopak bunga pada saat kita mengawinkan ini jarang yang gugur. Artinya kegurangnya sangat-sangat kecil sekali. Jadi, sehingga buah ini bisa lebih cepat perkembangannya, karena ujung daripada buah ini sangat berpengaruh. Kalau ini gugur, itu berarti kurang cepat pertumbuhannya. Jadi sebelum kita pakai nasa, ini banyak yang gugur ini, seperti ini. Setelah pakai nasa, ini alhamdulillah lebih banyak daripada yang gugur, lebih bagus ini. Karena ini sangat menentukan keberhasilan daripada buah, jadi besar dan panjangnya sangat ditentukan dengan ini. Setelah pakai nasa, alhamdulillah ini bagus, kurang yang gugur. Ini tetap hidup untuk memacu pertumbuhan buah, dengan kepadatannya juga ini dipadat lagi. Jadi tingkat kegurannya sangat rendah. Tanaman panil, Bapak, yang menggunakan nasa ini sudah terproduksi berapa kali, Pak? Baru tahun ini kita produksi untuk nasa. Namun tahun kemarin, ya termasuk buah yang sangat rendah, sekitar 60 kilo. Kalau dihitung-hitung secara ekonomi, Pak, dengan Bapak menambah produk nasa ini, itu kira-kira penambahan biayanya berapa? Kemudian peningkatannya dengan 340 kilo, itu mendapatkan uang berapa? Sehingga keuntungan berapa, kira-kira, Pak? Bisa disilakan, Pak. Ya, kalau saya sudah menggunakan nasa, produk nasa ini artinya penambahan biayanya ini tidak terlalu jauh sekali bedanya, ya. Artinya, yang digunakan, biaya untuk digunakan untuk produk nasa ini, dari hasil produksi yang kita pakai ini, mungkin tidak sampai 1% dari biaya yang keluar untuk nasa. Dibanding dengan hasil ini, sampai sekarang saya sudah menggunakan sekitar 5 botol, Pak. Nasanya sudah ada 20-an, hormoniknya ada 6 botol. Ya, 6 botol. Demikian pemirsa nasa, bincang-bincang kami dengan Bapak Lawang. Pemirsa nasa, kesempatan ini kita melihat bagaimana sistem kerja dari produk dari PT Natra Nusantara, dalam ini adalah pupuk POC NASA dengan Super NASA. Di sini kita mendapatkan suatu hasil yang sangat luar biasa, di mana hasil seperti ini jarang dijumpai di budidaya panili. Dan ini sudah diakui oleh salah seorang dokter yang berasal dari Bali, dan beliau sangat kagum sekali. Ini kita lihat, kita amati di sini, bahwa biasanya vanili ini dalam satu tandan, itu hanya keluar buah yang mengerumpun di tandan tersebut. Tapi di sini ada suatu keanehan di mana dalam satu tandan itu keluar tandan baru. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Ini ada tandan satu, dua. Dalam satu tandan ada dua tandan. Sebenarnya tiga, satunya tidak tumbuh. Ini suatu hal yang benar-benar sangat luar biasa, yang membuktikan bahwa Super NASA dan NASA itu ternyata mampu untuk memberikan nutrisi yang sangat lengkap. Pak Lawang, setelah panen ini, apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari hasil panen panili yang Bapak kelola ini, Pak? Terima kasih. Jadi kelebihan daripada penggunaan NASA, dampak yang terhadap panili kering itu sangat jauh beda dengan yang tidak menggunakan. Jadi inilah hasil panili yang kita keringkan, yang menggunakan NASA. Jadi ini adalah buah yang kita menggunakan pupuk NASA. Nah, hasilnya untuk jamur, mungkin dampaknya ini terhadap jamur ini, Alhamdulillah, tidak ada. Yang biasanya sebelum kita menggunakan NASA, dikeringkan, ini tiap hari kita lap karena jamur. Nah, sekarang ini sudah, malah ini sudah satu minggu kita masuk ke plastik, tidak berjamur. Nah, kita mau lihat apakah betul-betul masih berjamur atau tidak. Nah, ini berarti dampak daripada NASA yang terserap ke buah ini, betul-betul mampu mengurangi tingkat jamur daripada buah vanili itu. Kemudian dari segi bau, cukup tajam. Dibanding dengan aromanya, aromanya itu betul-betul tajam, dibanding sebelum kita menggunakan. Pengaruh NASA terhadap buah vanili ini sangat bagus. Dengan umur yang hanya lima bulan, sudah cukup, aromanya sudah cukup memuaskan. Dibanding, ya lalu-lalu yang sebelum menggunakan NASA, nanti umur delapan bulan, baru aromanya seperti ini. Jadi bisa mempercepat? Bisa mempercepat tiga bulan. Harga yang kering sekarang, vanili itu kan aromanya. Semakin bagus aromanya, sebagainya itulah yang super, itu yang bagus. Harganya biasa yang dulu itu hanya sekitar 1 juta, 1,5 juta. Sekarang, yang menurut pedagang itu, yang super, yang bagus, itu sampai 3 jutaan. Per kilo, ya, 3 juta. Jadi sebelum kita menggunakan NASA, rendemen vanili dari basa ke kering itu bisa mencapai delapan. artinya delapan kilo basah untuk satu kilo kering. Itu untuk umur yang enam bulan, setiap bulan. Nah, sekarang, dengan delapan kilo basah bisa mencapai satu kilo kering pada umur yang lima bulan. Masih muda lagi. Berarti ada selisih sekitar satu bulan. Setelah panin Bapak ini, pendapat atau tanggapan dari pengepul atau pedagang panili di daerah sini, bagaimana Pak menyaksikan kemajuan panin Bapak yang cukup luar biasa ini, Pak? Silahkan, Pak. Ya, Alhamdulillah, selama ini dari pedagang-pedagang yang masuk, dari komentar-komentar mereka, bahwa hasil panin dengan kualitas panili di sini cukup memasukkan dibanding dengan daerah-daerah lain. Pak Lawang ini juga, di samping bubuk daerah panili, itu juga ternyata mengusahakan pembibitan panili juga, ya, Pak, yang sudah dipasarkan di hampir seluruh Sulawesi Selatan ini, Pak. Nah, dari kualitas bibit yang Bapak hasilkan setelah menggunakan NASA dan sebelum menggunakan NASA dulu, itu ada perbedaan tidak, Pak? Jadi, setelah kita menggunakan NASA, jadi kita ambil setelah dari tanaman yang menggunakan NASA, baik dari, baik dalam wilayah Sulawesi Selatan dan mampu menggunakan NASA seperti misalnya kekulaka, itu cukup memasukkan menurut para petani yang mengambil bibit dari sini. Artinya, dari tingkat tumbuh dari stek yang kita kirim itu, 90 persen tumbuh. Tingkat kegalanya memang sangat-sangat rendah. Jadi, dari mereka-mereka ini, berkembal lagi bahwa di sana bagus, di sana bagus, ya. Akhirnya, banyak yang ke sini, yang minta untuk disiapkan bibitnya. Demikian, Bapak NASA, bincang-bincang di kediaman Bapak Lawang yang saat ini kita meliput kesaksian dari hasil panen dan juga informasi pembibitan. Dan kita cukup sekian, ya, Pak. Kita terima kasih dari tim NASA, mendoakan semoga untuk panen yang akan datang dan budaya yang akan datang akan lebih bagus dari yang sudah saat ini Bapak hasilkan. Terima kasih, Pak Lawang. Semoga berhasil. Reporter Johnny dan Kameramen Agus melaporkan dari Kabupaten Gua, Sulawesi Selatan. Salam NASA. Terima kasih. Terima kasih.